Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad, menyatakan DPRD akan menunda semua agenda kegiatan yang mengharuskan anggota bepergian ke luar daerah. Laka tersebut diambil untuk mencegah sebaran COVID-19 sebab ada peningkatan kasus konfirmasi COVID-19 yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Pembatalan agenda kunjungan ini telah dirapatkan dan mendapat persetujuan anggota DPRD. Sudah kami sudah diperlipunakan kemarin, kita sudah minta persetujuan kawan-kawan untuk menunda studi banding pansus ke daerah. Bukan hanya ke Jawa, kalau Jawa kita sudah sepakat tidak akan ke Jawa. Ke daerah lain juga di seluruh Indonesia, kita sudah setuju dan sepakat dengan kawan-kawan untuk menunda studi banding tersebut. Karena memang mengingat kondisi COVID-19 yang saat ini sangat-sangat memperhatikan, sangat menakuti kita semuanya. Tindakan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kalbar, salah satunya anggota DPRD Eri Iriansah menyatakan tidak keberatan terkait penundaan agenda kunjungan ke luar daerah. Yang menilai keputusan itu sudah tepat karena demi menjaga keselamatan dan kesehatan anggota DPRD. Itu ditunda karena untuk mematuhi keputusan dari pemerintah PPKM di berbagai wilayah. Memang sekarang kondisi baik di Kalbar, Kalimantan Barat kita sudah masuk Juna Merah. Memang kita sangat setuju dengan dilakukan seperti ini dan saya sebagai anggota Dewan sangat setuju penundaan-penundaan itu. Tapi tetap untuk rapat-rapat yang bersifat untuk kemajuan daerah tetap dilaksanakan. Baik itu secara virtual maupun secara virtual langsung. Tapi tetap memalui protokol kesehatan. Wakil Ketua DPRD Syarif Amin juga berharap tidak ada lagi anggota DPRD yang terpapar COVID-19. Sebab sempat ada anggota yang pernah terkonfirmasi positif. Samsul Hardi, Kompas TV Puntiana, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton!